Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Ferry Latuhihin, mengapresiasi penampilan Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka dalam debat pilpres kedua yang diselenggarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Jumat 22 Desember 2023 Hal itu disampaikan Ferry saat ditemui di markas TKN Fanta Menteng Jakarta Pusat Sabtu 23 Desember 2023 Ferry menambahkan bahwa penampilan Gibran di luar perkiraan banyak orang karena dengan begitu cerdas dan lugas memaparkan visi dan misinya Gibran juga bisa menjawab pertanyaan dari Cawapres nomor urut 1 Muhammad Iskandar dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD Selain itu menurut Ferry keberhasilan Gibran melahap seluruh materi debat yakni ekonomi dan infrastruktur tak lepas dari kiprahnya sebagai pebisnis yang merintis usahanya dari nol sehingga dia menguasai tema tersebut dan substansi akan diperdebatkan kemarin dari masalah Indonesia misalnya ini Indonesia negara yang besar dan kita lihat bagaimana 53% adalah pemuda semua dia bicara tentang digitalisasi dan itu dunia lahunnya apa itu bukan substansinya ya kan itu bukan substansi untuk generasi saya baby boomer lho itu substansi untuk pemakam misalnya yang milenial dan yang generasi saya itu dimana yang keluar dari substansi itu tidak ada bahkan saya katakan kemari lagi kemarin ya kan itu banyak sekali jadilah kita gak usah ngarang-ngarang kan naksikan sendiri bagaimana generasi tua itu gagap gugup menjawab pertanyaan generasi muda itu udah bukti lho ya bahwa makanya routing statement saya di CNBC kemarin kita saksikan bagaimana anak muda menekuk leher yang tua-tua yang gagap dan gugup dan itu memang kembali lagi tidak ada yang kebali substansi dimana apa yang dikatakan kebali substansi yang cuma jargon doang tidak ada mas kipran juga tidak menggunakan jargon gak jargon yang memak kayaknya biasa selamat menikmati